What's up temen gue, kembali lagi bersama gue BJ dari Gajah Tumis Perer Hal ini, ini barang beli sendiri, ini adalah Nintendo Switch OLED yang edisinya Mario Nah gue juga suka warna merah, maka gue belinya yang ini Beserta ini adalah tempered glassnya Dan kita akan unboxing dan kita lihat isinya apa aja dan impresi pertamanya apa aja Kita saksikan setelah yang satu ini Oke, kita lihat dulu dari penapakan depannya Ini warnanya merah semuanya Jadi untuk Joy-Con sticknya juga merah Kanan-kiri, ya jadi biasanya kan ada yang belang ya Yang ini merah dua-duanya Dan juga bodinya, framenya depannya sih hitam tapi belakangnya merah Nah seperti kita lihat disini, bahkan dockingnya pun merah Dan di belakang sini katanya ada coin-coinnya Mario Bros Ya kita akan buka aja deh, kita isinya kayak gimana ya Alright, kita buka disini Sip Nah Alright, ini dia isinya Ini adalah Joy-Con sticknya Seperti ini ya Ini dikasih kayak silikon gitu, karet silikon Bernuansa Apa nih, jamurnya Yang di Mario Bros ya Seperti ini Oke, lalu satu lagi ini starnya Nah Sudah dilihat ya Ini yang di kiri Ini yang di kanan berarti Ini terus terang saya belum pernah pake Nintendo Switch sama sekali Jadi agak-agak norak ya Biasanya makanya, konsolnya adalah Playstation Dan Playstation yang portable pun belum pernah punya ya PSP Wah, ini keren banget sih Oke, kita buka aja langsung Ini adalah LCD panelnya Ya, ini bodi utamanya basically Depannya hitam Framenya juga hitam Dan disini sisanya warna merah ya Jadi merahnya tuh matte Tidak glossy Bagian atas ini should be speaker ya Ini ada tombol power Ada volume Lalu disini ada game card Jadi kalau kita beli gamenya Kita bisa cardnya dimasukin ke sini Oke, di bagian bawah Ini ada portnya Disini type C port Artinya teman-teman bisa nge-charge Dengan colokan type C Dan kali ini saya juga akan nge-charge Menggunakan plug-it 60 Dan juga ini kabel type C-nya yang it Karena ini 65W Basically ini bisa untuk nge-charge A Nintendo Switch Oke, kita pinggirin ya Kita buka layer kedua Oke, karena saya belinya di Tokopedia Maka ada ininya ya Ada invoice-nya Dan disini ada cara-caranya Karena saya juga beli yang custom firmware Oke, ini dapet cable HDMI Bawaan dari si konsolnya Seperti ini Oke Oke, ini chargernya Nah, chargernya Kalau Jepang itu memang pipih seperti ini Ujungnya Jadi kita harus pakai adapter lagi Dan ini adalah 65W Oke, bisa sampai 39W Alright, kita masih bisa juga pakai ini Masih mumpuni Lalu Ini adalah untuk naruh Joy-Con stick-nya Nah, jadi stick-nya di kanan-kiri Ini bisa dipasang di sini ya Di slide seperti ini Dan juga seperti ini Kita bisa main dengan docking yang tadi Ya Ini kan beda ya Nah, docking-nya lebih panjang Kalau yang dulu Yang bukan OLED itu cuma kecil gitu ya Sekarang ini lebih gede Jadi standing-nya lebih wide Nah, perbedaannya sama yang bukan OLED adalah Yang ini layarnya lebih gede Dari 6,2 inch Jadi 7 inch Lalu karena OLED Jadi Warnanya akan lebih bagus tentunya Dibandingkan yang regular Oke Ini juga Yang saya tunggu-tunggu Docking-nya Docking-nya merah loh Semuanya merah Wih, keren ya Tuh Alright Ini bisa dibuka Nah Ketika dibuka Di belakang sini Ada coin-nya Mario Bros Dan ini bukan sticker Jadi tidak akan Nggak kelupas ya Ini sudah kayak printed gitu Dan ini ada logo Mario Bros-nya Dan Di sini Ada HDMI Ini kalau kita buat docking ya Nanti kan ini bisa dipasang di dalam Dan ini buat docking Dan sini harus dicolok adapter-nya Di sini ada tambahan USB Type A ada 2 Ya Kurang lebih seperti itu Oke Sekarang Kita mungkin Charge dulu Device-nya Sebelum kita gunakan Sebelum kita gunakan Kita akan buka dulu ini Ya Kita slide Dengan Memencet Tombol hitam di sini Dan kita bisa slide Lalu kita bisa pasang Di sebelah sini ya Nah dia otomatis kunci gitu Alright Dan kita bisa charge dari bawah Saya akan ambil kabelnya Dan dicolok di yang 65W Oke Should be charging by now Ada indikatornya Oke Sip Langsung nyala ya Langsung nyala Dan ini adalah sistemnya Tapi saya harus pelajari dulu Tadi Kalau saya ingatkan Ini adalah yang custom firmware Maka saya harus Lihat petunjuknya Tapi kurang lebih seperti itu ya Teman-teman Kalau kita mau menggunakan Switch Juga kita tinggal Charge aja Udah gitu Dinyalakan Tentunya Teman-teman Akan register dulu Nintendo account-nya Nanti supaya bisa Main game online Ataupun Download game-nya Atau beli game-nya Oke setelah tadi di launch Ini tampilan pertamanya ya Akan booting Nintendo Switch Dan disini kita bisa start Press the same button Three times Alright Oke disini ada insert game Atau download game Oke Lalu Oke jadi gue tuh sebenernya Pengen banget Mainin Mario Kart Dulu mainnya tuh Di Nintendo DS Jaman kapan tuh Jadi kalau saya disini Pengen dengan Modul yang memang Bagus banget Ini di Nanti saya pilih dulu Playernya Nah Seperti ini ya Ini bener-bener gambarnya tuh Jauh lebih bagus ya Daripada DS Dan sayangnya Memang di Playstation Tidak ada game ini Walaupun Basically di iPhone Ada game Mario Bros ya Cuman ya Ini kayak nostalgia aja Seru banget Ya misalnya kita taruh Seperti ini Kita misalnya mau main berdua Juga Ini bisa ya Jadi kita cabut Oke Kita bisa pasang di Sebelah sini Nah Nah Seperti itu ya Nah Jadi kita basically Bisa lepas juga Misalnya kita mau main berdua juga Pake dock nya Seperti ini Itu bisa Jadi misalnya kita Lagi nunggu Temen Belum pada datang Atau kita lagi di tempat Liburan Misalnya lagi santai Nunggu makanan datang Kita bisa Main berdua ya Multiplayer Seperti ini Kita bisa pakai Salah satu joystick nya Jadi gak langsung Seperti itu Dan Feel nya Good banget Ini Well made ya Nintendo memang Bikin Konsole memang bagus Suara nya juga oke Saya rasa Ini juga bisa Connect ke Headphone yang Jack Cuman Harusnya juga ada Bluetooth nya juga Saya belum explore Mudah-mudahan bisa connect Seperti kayak Airpods Pro Seperti itu Supaya saya bisa main Tanpa ngeganggu Orang lain ya Karena suaranya yang Lumayan kenceng Oke Kurang lebih kayak gitu Kalau kita pasang disini Tentunya Akan bisa connect Ke TV Dan experience nya Akan berbeda tentunya Untuk output nya disini Masih 720 Tapi kalau kita Colok ke TV Itu bisa Di 1080p Walaupun TV Jaman sekarang Udah 4K Tapi Should be fine Semoga teman-teman Juga merasakan Senangnya Kayak sekarang Yang saya rasakan Ini balik lagi Kayak masa dulu Waktu jaman Nintendo Pertama kali keluar Dan Mainan Mario Kart itu Bener-bener Bikin saya happy Seru Apalagi kalau lagi Game nya itu Barang-barang Sama temen Atau sama keluarga Nah ini anak saya Udah gak sabaran Pengen nyobain Oke buat temen-temen Yang pengen beli juga Saya taruh link Di deskripsinya Saya belanja di Tokopedia Di warung game Supaya temen-temen Bisa lihat Disitu banyak banget Juga game nya Tersedia Bisa beli juga Online Dan dikirim ke rumah Temen-temen Oke Dukung terus The Gadget Whisperer Supaya Semakin Maju Dan juga bisa Memberikan Review-review Ataupun unboxing Mengenai produk-produk Yang menarik Seperti Nintendo Switch ini Sampai ketemu di video selanjutnya Bersama saya BJ Dari The Gadget Whisperer Bye-bye Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Terima kasih.